Incaran pemain asing Persija Jakarta memiliki market value tinggi. Lantas banyak yang bertanya-tanya siapa sih di balik layar Persija Jakarta yang mensupport keuangan Persija Jakarta atau bisa dibilang siapa sih pemilik saham Persija Jakarta saat ini. Yang admin tahu untuk saat ini Persija Jakarta dimiliki oleh saham mayoritas Nirwan Bakri atau keluarga Bakri. Memiliki saham mayoritas di Persija Jakarta untuk saat ini Nirwan Bakri sepenuhnya berada di balik layar Persija Jakarta. Pak Ambono dan Pak Prapanca memiliki peran tugas untuk membantu mengurus Persija Jakarta bisa dibilang orang kepercayaan keluarga Bakri saat ini. Pak Prapanca diangkat menjadi presiden tim Persija Jakarta sementara Pak Ambono ditugaskan sebagai direktur utama Persija Jakarta. Sementara ada hal unik yang tidak banyak Jakmania mengetahui salah satu artis Raffi Ahmad dikabarkan juga memiliki saham di Persija Jakarta. Artis muda ini dikabarkan memiliki 5-10 persen saham di Persija Jakarta dan bukan tidak mungkin suatu saat nanti apabila Nirwan Bakri ingin melepas saham sepenuhnya bisa saja Raffi Ahmad menjadi the next pemilik Persija Jakarta. Sumber kekayaan Raffi Ahmad sendiri artis muda ini berasal dari akun YouTube Ranz Entertainment maupun Endorse. Raffi Ahmad sendiri memiliki klub Ranz Nusantara yang berlaga di Liga 1 nampaknya tidak puas begitu saja Raffi Ahmad membeli saham Persija Jakarta 5-10 persen. Hal ini terungkap melalui akun Ranz Entertainment ketika itu Raffi sedang diwawancarai oleh Raffi. Dengan polosnya Raffi menyebutkan bahwa sang ayah membantu keuangan Persija Jakarta dan membeli saham Persija Jakarta. Sontak hal itu membuat Raffi tertawa dan bertanya kepada Raffi bahwa Raffi tahu dari mana. Raffi dengan polos menjawab dari sang ibu Nagita Slavina. Video ini pun viral dan membuat Jakmania akhirnya mengetahui bahwa Raffi Ahmad masih menjadi bagian dari manajemen Persija Jakarta. Berarti saat ini orang-orang di belakang layar Persija Jakarta pengusaha-pengusaha hebat semua. Seperti Nirwan Bakri yang diketahui menjadi salah satu terkaya di Indonesia atau bisa disebut keluarga Bakri. Nirwan Bakri pernah memegang klub Pelita Jaya dan Arema. Selain Nirwan Bakri ada juga Raffi Ahmad artis muda kaya raya ini juga berada di belakang layar Persija Jakarta. Ada juga nama seperti Ferry Paulus entah sahamnya masih ada atau tidak di Persija Jakarta selepas Pak Ferry Paulus diangkat Direktur Utama Petliga Indonesia bermartabat. Mungkin inilah yang membuat saat ini keuangan Persija Jakarta kembali berjaya selain itu tentu disupport dengan Jakmania pemasukan tiket, pembelian baju dan aksesoris Persija Jakarta. Raffi Ahmad sendiri asal Bandung dan pernah bermain sepak bola saat junior seleksi di Persib Bandung. Namun saat ini Raffi Ahmad malah memiliki saham di Persija Jakarta atau bisa disebut membeli saham di Persija Jakarta. Contoh seandainya keluarga Bakri atau Nirwan Bakri melepas berapa persen kembali saham Persija Jakarta. Diperkirakan saat ini 70-80 sama mayoritas Persija Jakarta dimiliki Nirwan Bakri dan keluarga Bakri. Seandainya berapa persen itu kembali dijual oleh keluarga Bakri Admin yakin Raffi Ahmad akan kembali membeli saham tersebut. Keluarga Bakri datang di saat Persija Jakarta di tengah krisisi keuangan saat itu Persija Jakarta harus menunggak gaji pemain. Saat itu saham mayoritas masih dimiliki Ferry Paulus dan kabarnya Persija Jakarta pun sampai memiliki hutang. Datanglah sang malaikat di tengah Persija Jakarta terpuruk finansial dengan bantuan keluarga Bakri atau Nirwan Bakri Persija Jakarta akhirnya terselamatkan dari masalah gaji, masalah finansial dan masalah hutang. Jadi itulah yang admin ketahui saat ini peran orang-orang di balik layar Persija Jakarta semoga dapat menambah pengetahuan kalian tentang Persija Jakarta. Ingat Jakarta ini yang admin ketahui bisa tepat dan mungkin bisa salah juga tentu admin membuat ini melakukan research terlebih dahulu jadi bukan hanya sembarangan membuat video tanpa data yang jelas dan dipertanggungjawabkan. Terima kasih.